Aparat kepolisian telah mengemankan sopir truk teronton yang menyebabkan keselakaan maut di exit tol Bawen, Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 23 September 2023 malam. Kapolres Semarang AKBP Ahmad Oka Mahindra menyebut, sopir truk tersebut adalah Agus Rianto, 44 tahun. Ia tercatat sebagai warga Dodorojo Paci Tanja Timur. Dari video yang beredar, ia terlihat terkulai lemak selesai kejadian itu. Selain sopir, pihaknya juga turut mengemankan kernet truk teronton. Sementara korban meninggal akibat kejadian ini bertambah menjadi 4 orang. Kemudian puluhan orang lainnya mengalami luka ringan, sedang hingga berat. Sejumlah kendaraan roda 2 maupun 4 ringsek bahkan ada yang hingga terbakar. Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut berduka atas insiden tersebut. Ganjar lewat akun X mengajak masyarakat untuk memanjatkan al-fatihah untuk para korban. Bakal calon presiden 2024 itu juga mendoakan agar keluarga korban meninggal diberi ketabahan. Sedangkan untuk korban luka, Ganjar berharap korban segera diberi kesembuhan. Terima kasih telah menonton!